Hai guys welcome back to my channel Giovanni Angastas So hari ini aku mau ngasih kalian Makeup tutorial kayak gini So let's go Jadi guys hari ini aku mau nge-review Madam G Madam to go makeup kit Bentuknya lucu Banget ya guys Di dalam pelet ini sih isinya banyak banget Kita langsung buka aja ya Warnanya beda ya guys Antara kotak luar dengan kotak yang di dalamnya Kalau kotak yang luarnya lebih soft gitu Yang ini lebih tua Menurut aku ini warnanya cantik banget Dan ini di belakangnya itu ada Ingredients setiap produknya Tuh Dan juga ada expired date dan bepomnya Jadi ini sudah Bepom ya guys jadi bagus Dan juga yang ini Di dalamnya di belakangnya Juga ada ingredients dan Tanggal expirednya Jadi kita gak perlu catat-catat lagi Dan di dalamnya itu ada Highlighter Empat warna eyeshadow Contour dan juga blaster So hari ini aku mau makeup Satu wajahku Menggunakan satu pelet ini Dan semoga aja bagus dan cocok So let's go So let's go Swatch us ke tangan aku dulu ya Tuh warnanya keluar banget ya guys Apalagi yang warna ini ya Enggak keluar warnanya Ini juga langsung keluar warnanya Berarti dari empat Warna eyeshadow ini Cuma warna yang ini Yang gak keluar Karena warnanya emang soft banget Dan kalau yang lainnya Bagus banget Warnanya pigmented banget Untuk highlighter Keluar juga ya guys Warna highlighternya Bagus banget Warna blushnya tipis banget sih Pink banget Dan tipis banget Tuh Warna contournya Juga gak terlalu keliatan Tuh Kalau dua kali aku swatch Kayak gitu warnanya So kita langsung aja Cobain ke wajahku Pertama aku mau pake Blushnya dulu So Sayangnya di palette ini Gak ada kacanya Jadi kita harus pake kaca Sendiri lagi Untuk Ini aku masukin Taruh disini Supaya lebih gampang ya guys Dan aku akan pake Blushnya Sampai ke hidung Segitu aja cukup Menurut aku Terus aku bakalan pake Highlighter So segitu aja dulu Aku terus pake Contour lagi Aku pake Blush yang sama ya Blush yang sama Terus aku bakalan Ngefram muka aku juga Aku pake disini Terus aku bakalan pake Eyeshadownya Aku pertama bakalan pake Eyeshadownya Yang warnanya Paling soft ini Terus aku bakalan pake Aku bakalan pake Yang warna pinknya Yang ini Btw guys Yang warna Peach ini Yang warna cream gitu Ini powdery banget Banyak banget Bubuk-bubuknya Kalian bisa liat Gak tuh Kayak Powdery banget Daripada yang ketiga ini Lebih mending Powdery-nya Gak separah yang ini So kalian Beritikin dulu Supaya Gak Gak Kena mata Nanti Terus aku ambil Yang pink Sekarang Tapi nanti Aku blend Seperti ini Ke depan Jadi lebih ke belakang Dan juga Masukin ke bawah Gain bawah Gak 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 Terima kasih. Terima kasih. Dan aku akan timpuin juga warna yang ini untuk terakhirnya. Dan aku akan timpuin juga warna yang ini untuk terakhirnya. Dan juga warna highlighternya ke tengah hidung aku supaya lebih tegas saja. Kemudian aku bakalan pakai konturnya juga di tepi hidung sini, di shading. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga aku bakalan pakai highlighternya di atas bibir aku. Dan di bawah juga. Terus di bawah alis. Dan di bawah juga. Terima kasih. Terus aku bakalan pakai eyeliner dan juga mascara. Setelah itu makeup aku bakalan selesai. Setelah aku pakai eyeliner dan mascara. Semoga kalian suka dan enjoy dengan video aku. Please like video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku. Dan hidupin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video aku berikutnya. Bye-bye and see you.